Kalau Seiko, kalau yang lokal Eddie, mahal ya kakak? Kalau yang lokal Eddie, mahal ya? Kalau yang lokal Eddie, sama lokal Eddie bedanya apa? Iya, bedanya apa sih? Mahal gak? Lokal Eddie mana ada sih? Ya kan dia nanya nih si... Ya, Seiko yang lokal Eddie kakak ada lah. Ini pun juga ada yang nanya nih. Seiko buatan Jepang ya kok? Sampai lagi di Hobby Jam TV. Hobby, kali ini bersama Stephen lagi, tapi kali ini ada si Mr. Eka. Kali ini bersama bintang tamu ya? Bintang tamu, kan dari kemarin. Kita yang bertamu ke rumahnya bertamu. Ini adalah Bro Eka. Panggilnya Bro O A Bro. Bro aja ya? Soalnya dari kemarin banyak yang bahas kan? Bahas Seiko dong, bahas Seiko dong. Kita datangkan sukunya langsung. Karena waktu kemarin itu yang kita bahas adalah Grand Seiko. Grand Seiko. Tapi di komen itu banyak yang bilang, Eh Seiko-nya mana? Seiko-nya mana? Nah, sekarang gue mendatangkan langsung. Eh, berdatangkan. Kita berkunjung. Gue berdatang langsung ke rumahnya yang kolektor Seiko. Kayaknya lo terbesar bro ya di sini. Kagak juga lah bro. Kayaknya lo yang paling gede di Indonesia paling banyak Seiko lo deh. Gue yakin deh. Lo udah tua kali, bukan paling gede. Ya tapi. Mungkin dong. Maksudnya kalau kita lihat nih ya. Kalau misalnya di, kalau gue tanya orang. Seiko, Seiko. Oh si Bro Eka. Bro Eka, Bro Eka. Ada sih orang yang lebih banyak Seiko daripada lo? Ada beberapa kawan sih. Beberapa kawan. Cuman ya. Sampai 300 unit juga. Kalau itu agak-agak ini kali ya. Mungkin Haydn kali ya. Haydn ya. Cuman mungkin gue rasa feeling gue ada sih. Orang luar Jakarta sih. Salah satunya yang di Lombok. Si Dodi. Ada yang di Kalimantan tuh pilot kalau gak salah. Pilot juga ada Seiko juga banyak. Tapi gak ada yang sebuah. Saya banyak lu kan. Iya. Banyak kan. 300 unit bro. Gue gak berani ngomong deh. Mungkin ada yang lebih dah. Jadi tadi tuh gue baru. Kita baru melihat-lihat dikit ya. Koleksinya si Bro Eka ini ya. Itu Seiko-nya tuh banyak banget. Seiko-nya ya. Gue sampe bingung nih Seiko apa. Ini apa. Ini apa. Ini apa. Karena kan biasanya yang di pasaran yang kita lihat. Hanya kayak Seiko Sumo. Iya kan. Monster. Monster gitu. Tapi kalau Bro Eka ini mempunyai berbagai macam Seiko. Sebelum kita berlanjut ke koleksinya Bro Eka. Gue mau ngobrol sedikit dulu sama Bro Eka nih. Boleh. Bro, lu dari kapan suka sama Seiko bro? Gue main Seiko udah 6-7 tahunan lah ya. Seiko itu bukannya ini ya. Bukannya yang dipilm-film tuh yang suka gak bunuh orang gitu. Apa itu ya? Seiko. Ninja kali ya. Seiko. Seiko. Seiko itu bukannya kayak. Lucu-lucu. Kalau itu gue tergabung dalam grup Seiko Diver Indonesia. Jadi gue. SDI. SDI. Gue ulang tahun SDI keempat gue gabung. Itu gue dia ulang tahun keempat. Gue awal-awal main gue udah setahun di situ. Saling meracuni. Temen-temen saling meracuni. Akhirnya lu jadi. Akhirnya gue keracunan berat. Akhirnya gue keracunan berat. Mau gak mau gue mau ngeluarkan racun lagi. Cari temen-temen yang bisa diracunin. Kayak gitu bro. Tapi Bro. Seiko itu kan ada bag jadis kan. Madain Diver. Ada yang macem-macem. Yes. Sebenernya. Yang lu demen itu. Di antara semua Seiko yang lu koleksi itu. Seiko yang mana Bro? Kalau buat. Diver apa? Yang Flight Master. Flight Master. Macem-macem. Absolutly Diver. Diver. Terus. Makanya SDI. Iya. Cuman ya yang dress watchnya juga bagus sih. Cuman ya mungkin beberapa item yang bagus. Sebenernya itu. Terus kelebihannya si jam Jepang ini terhadap sis. Menurut lu apa? Kan temen-temen kan perlu tau ya Benek? Iya. Selama dia kan kita ngomongin aja. Sisi-sisi terus. Betul. Nah ini kayak hebatannya si Jepang ini apa. Gue ambil contoh ya. Contoh SKAX. Soalnya si Tepen gak suka jam Jepang. Gue kurang paham jam Jepang. Makanya gue daripada kita berdua ngomong sotoy. Gue panggil langsung. Kolektore langsung ini. Ya kalau ada lu takut. Soalnya gue Jepang banget. Dia hutang soalnya. Hutang. Butongkan dulu bos. Kita bilang ya tadi ya SKAX itu. Nah salah satu contohnya ya mungkin. Dari low-classnya kan. Low-classnya. SKX 007 ya? Iya dia tapi untuk toughnya. Untuk kekuatannya. Dia udah teruji gitu. Artiannya pernah diadu dengan submarine. Pernah sama-sama. Bro sebenarnya Rolex submarine. Oh iya oke. Rolex Rolex submarine diadu dengan SKX. Dari harga kan pasti udah jauh tuh. Tapi kalau kekuatan pernah diadu misalnya. Dari lantai 10 dilempar gitu kan. Sama-sama ke bawah itu sama-sama gak rusak. Sama-sama gak rusak. Iya tapi dengan harga yang range harganya terlalu jauh gitu. Nah itu karena. Karena ya anggap kata istilahnya itu sangat toughnya itu. Karena selisih harganya sangat jauh gitu loh. Itu kan dari persepsi lo. Iya. Nah lo bisa terima apaan? Ya kalau gue sih. Lo kan sebagai pencinta jam Swiss gimana? Iya iya iya. Nggak kalau misalnya. Gue bukannya bilang apa. Gue bukannya pencinta jam dengan Swiss ya kan. Mungkin karena emang. Kalau gue bilang. Seiko emang dari dulu emang orang gak tau sih emang tahan banting bos. Iya iya iya. Kalau kita lihat. Gue denger Rolex rusak sama denger Seiko rusak. Banyak kan denger Rolex yang rusak. Gitu loh. Tapi Seiko ya jalan-jalan rusak. Emang misalnya bagus. Emang udah terbukti ya? Kalau disini takut loh malu. Beneran-beneran. Emang sudah terbukti loh. Kan emang kalau kita lihat emang Seiko emang legendnya bro. Iya iya iya. Kita lagi pembahamu orang Seiko. Ampun kokong. Tadi kita bicara SKX. SKX itu tough dan ya legend lah ya. Mungkin dia dari entry levelnya kan sudah kenal lah. Kalau mau ngeracunin orang pertama-tama dari SKX kan. Soalnya bro gue potong. SKX itu yang mana bro mungkin kan penonton pengen lihat. Boleh. Yang dipakai sama dia bro? Yang dipakai sama dia. Itu yang dibacu. Oh iya iya. Ini SKX. Bukan jamnya apa. Ini SKX. Ini SKX. Cuma gak maksudnya fisik jamnya. Oh iya iya iya. Ini apa fisiknya coba. Ini SKX. Nah ini SKX. Ini yang apa namanya. Pepsi. Pepsi. Oh kan juga ada Pepsi di Seiko. Cuma di Rolex yang ada Pepsi. Dan dia emang nice sih sekarang ini. Nah terus lu setuju gak sih kalau ada orang yang bilang Seiko itu homage-nya dari si Rolex. Karena kan beberapa model dia kan dia ngikutin. Kayak ada Pepsi-nya, ada Batman-nya. Iya. Ada model kayak Sopriner-nya. Boleh. Nah. Pandangan lu terhadap orang yang berkomentar seperti itu gimana? Eeeh... Secara... Secara rasional sih ya boleh dibilang ya mereka bebas beropini ya. Cuma kalau menurut gue Seiko is Seiko lah buktinya contohnya yang membedakan desain. Crown. Crown-nya Rolex kan di angka 3 tuh. Swiss-nya yang lain di angka 3. Dan sedangkan dia di angka 4 front crown-nya. Jadi kalau dibilang sama ya sama dimana ya kan mungkin udah ada difrensiasinya. Kalau warna-warnanya iyalah mungkin karena kan ide-ide di jam lain juga kayak sorry ambil brand yang lain. Timex kan juga ada Pepsi-nya. Ada. Terus ada yang GMT-nya. Itu kayaknya Swiss-Fence Boy itu kan yang ngikut-ngikut gitu ya. Kalau secara tough-nya, secara mesin semua boleh disaingin sama, boleh disamakan dengan Swiss-nya. Tapi awalnya itu kalau kayak gini kan dia ada Seiko, kita bilangnya apa? Seiko Pepsi ya? Seiko SKX. SKX. Pepsi. Nah ini awalnya emang duluan mana nih? Duluan Rolex atau emang duluan yang ini dulu? Oh duluan Rolex lah. Duluan Rolex yang baru, mungkin Seiko juga bikin yang pasti juga. Yang kemudian kan yang pengikut-pengikut lain juga ada kan? Iya banyak sih. Benar-benar. Emang itu warna merah biru yang paling rame di mana-mana. Pasti orang nyari ya. Iya betul. Begitu ya. Pepsi. Tapi sama itu Seiko pernah bikin jam Swiss kelabakan. Semuanya pada bikin baterai. Oh iya iya betul-betul. Itu yang pernah kita bahas di video sebelum itu kan? Yang kita bahas sama si Aci itu kemarin. Iya iya itu semua gara-gara si Seiko kan? Iya betul. Di zaman itu semua brand-brand besar. Mulai ngikutin Seiko karena dia laku waktu itu. Iya laku, karena simpel. Iya iya betul. Dua tombol kalau nggak salah itu. Terus lu paling favorit lu apa Seiko sebanyak begini? Gua aja ngeliatnya tuh sampe bing. Jujur sih sampe sekarang gua masih demen banget pake SKX sih. Tetep yang tetep kurang yang lu pake ya. Iya betul. SKX tuh boleh bilang ya apa namanya. Dibikin daily beater juga oke gitu. Istilahnya toughnya, akurasinya juga lumayan gitu loh. Jadi ya secara penampilan juga lumayan. Banyak banget Seiko yang akurasinya lebih bagus ya bahkan SKX. Jelas. Kalau yang bagus tuh mesinnya spring drive kan. Pernah kan gua juga kasih liat lu kan. Yang gua mau tau nih bos. Yang tangan Seiko pertama lu tuh apa bos? Masa lu pas pertama kali beli Seiko itu. Sumo sih. Sumo? Coba ada nggak bentuknya? Ada Sumo nya deh. Sumo. Nah ya lagi dong koleksinya dong. Hahaha. Jadi mana yang paling pertama? Yang ini yang pertama nih. Wiss. Sumo. Sumo. Kenapa bos kenek lu kenapa awalnya beli ini Sumo gitu? Kenapa lu misalnya nggak beli kayak SBX-01 gitu? Kenapa? Eee ya pertama-tama memang cukup aneh ya. Maksudnya dengan kata Sumo itu nickname-nya dia itu membuat kita menarik gitu loh. Sumo apa sih Sumo kan begitu buat tanya-tanya kan gitu loh. Gendut. Gendut apa-apa sih yang dibikin Sumo nya kan gitu. Ternyata yang orang bilang Sumo itu di sini nih. Shapenya itu seperti ini. Jadi kayak orang lagi persiapan. Lagi sumo itu. Iya persiapan posisi kuda-kuda nya dia. Tapi kuda-kuda. Kuda-kuda dia kayak ikan pari, mantara ya. Iya bisa juga. Tapi nickname yang terkenakan di dunia ini Sumo. Tapi yang pasti posisi dia posisi kuda-kuda nya si pe Sumo. Oke ngobrolin soal nickname. Seiko itu kan banyak nickname itu. Ada monster, samurai, sumo, tuna. Betul. Coba lu bisa jelasin nggak bro kira-kira. Kayak monster itu apa sih, kayak gimana sih. Sekalian lihat teman-teman kita tahu nih. Oke. Model-model monster itu kayak gimana gitu. Boleh, boleh. Monster gimana. Monster itu kenapa disebut monster. Dial nya. Ini, sorry, index nya itu seperti taring. Taring monster itu. Oh, gigi-gigi monster. Iya, nggak taringnya dia tuh. Dial dia. Oh, dial nya. Index nya. Biasanya ada index linen. Kalau linen kan begini nih. Ini kan bergenerasi. Kalau di Rolex dibilang itu apa? Great white. Ini kan mirip-miripi seperti ini. South Tooth. South Tooth juga bisa. Iya, South Tooth. Ini kan mereka sebutnya monster. Oh ya, itu monster. Ini gue ingat yang paling popular itu warna oranye. Ada oranye, ada hitam. Banyak sekali. Banyak, banyak, banyak. Kalau itu udah lebih banyak. Udah hampir sama kayak SKC. Harganya bro sekarang yang kita pengen tau. Monster berapa? Harganya monster. Tapi sebelum tersebut ya. Dulu gue pernah beli jam itu di harga 800 ribu. Itu bener, itu bener. Dulu. 12 tahun yang lalu. Iya. Itu bener, bener. Itu bener. Gue kira beli kapan? Sekarang berapa bro? Ini sekarang range harganya mulai dari 4 juta sampai 20 jutaan. 4 jutaan, 20 jutaan. Nanti kalau gue beli 800 ribu udah cuan bro. Cuan lah. Cuman seiko bisa buat investment juga. Betul, betul. Tapi secara ininya kalau apapun ya. Di dunia horologi kalau kita pegang puluhan tahun pasti. Naik. Pasti ada untungnya. Karena keterbatasan produksi kan. Betul. Mereka semua produksi kan juga gak selalu produksi itu. Ganti model apa kan. Dan akhirnya kan si pecinta horologi kan hunting. Nah disitu jadilah terciptalah keuntungan kan buat si pengkoleksi kan gitu. Setuju? Iya. Next yang lagi. Samurai. Nah coba yang mana samurai bro? Samurai. Tadi samurai ada disini. Samurai. Samurai gitu. Gila dia semua ada bos. Iya. Mau apa? Lu mau monster? Mau samurai? Mau apa lagi? Ini first samurai ini. Ini samurai game pertama ini. Titanium lagi. Titanium. Betul. Ini udah sampe. Kenapa 10 samurai lo? Iya. Tadi shape-shape nya ini tajem. Shape-shape nya ini tajem. Jadi sabetannya kayak sabetan samurai. Oh dia tajem. Kayak orang kotongan. Kayak orang kotongan. Iya. Kayu lah. Kayu disitu ya. Iya sabetannya tuh. Jadi kayak bekas sabetan. Samurai ya. Iya betul. Ini salah satu favorit gue samurai sih. Samurai enak sih. Tapi ini bagus loh. Keren loh. Bisa kalian lihat disini ya tuh. Bentuknya tuh. Bener-bener kayak. Kayak nukik. Cok gitu. Iya. Ibarat lu di apa? Bacok. Bacok gitu lah. Makanya dibilang samurai. Keren. Keren. Oke lah. Rains harga bro. Rains harga samurai. Kurang lebih sekarang. Sekitar 4 juta sampai 15 juta ya. Lah dia setara sama monster. Masih sama dia. Masih sama monster? Oh gue selama nih gue pikir monster tuh di bawahnya dia loh. Enggak. Sekarang monster pecintanya juga cukup banyak. Malah lebih banyak pecinta monster. Jadi di new era yang sekarang ini. Mereka suka gem yang gak oversize ya. Jadi mulai dari 42 mili. 42 mili itu udah ukuran yang pas. Kalau lebih oversize. Iya betul. Mereka lagi anti gem gede-gede. Iya betul. Dan itu kecuali Sumo ya. Sumo kenapa banyak pecintanya. Dia shape-nya beda. Walaupun gede dia ikutin tangan gitu loh. Tapi beberapa juga kayak tartel. Dia masih sama. Tapi mesinnya kan speknya di atasnya Sumo kan. Ya di atasnya monster kan. Sama sih. Masih sama. Ini sama-sama 7S sih. 7S 2. 7S. Dan monster generasi pertama juga 7S sih. Oke. Waktu itu Seiko menciptakan mesin di era itu untuk entry level 7S. Ya 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 ya. Ya kan. Nah itu naik itu. Nah sekarang si Sumo nih. Sumo range harganya di berapa? Setara nggak sama Samurai sama monster? Sumo agak mid ya. Sudah masuk ke mid ya. Berarti lebih tinggi lagi kelasnya. Tapi mulainya 5 juta sampai dengan 30 juta. Kan kalau ini tadi kan kita sebut 5 sampai 20. Ini dia bisa 5 sampai 40 mungkin ada lah. 40 jutaan ada. Bro itu kan harganya beda lumayan jauh tuh. Maksudnya 5 sampai 30 juta. Apa yang membedakan harga itu? Limited. Oh limited ya. Jadi kalau makin limited itu 30 juta itu makin mahal. Eh apa lebih mahal lagi. Iya betul. Limited itu ada yang satu barang itu cuma 300 pieces. Dikit banget. Iya dikit banget. Ada yang cuma 150 kalau nggak salah. Terus dari koleksi lu bro yang paling susah didapet nih. Bisa nggak lu tunjukin ke kita-kita bro? Yang paling susah. 3 atau 4 deh. 3 atau 5. Yang paling susah didapet yang paling langka. Yang paling susah pokoknya intinya. Yang paling langka deh bro. Ya lu nggak akan mau jual. Lu disuruh tuker sama rumah pun. Lu nggak akan jual. Ada sih. Tuker sama rumah nggak jual. Iya kan dia dong. Eh bukan masalah harganya. Masalah susah dapet ini. Susah dapet ini. Yang kemarin diomong sama sisuncu apa namanya? Uang bisa dicari. Barang limited belum tentu dapet lagi. Belum tentu dapet lagi. Bro sorry bro. Kan tadi kita udah ngomong ada sumo, samurai, sama monster. Ada tuna bro. Tuna belum kita bahas. Tuna. Nah ini tuna nih. Nah ini tuna nih. Ini kenapa dibilang tuna dia kayak mata tuna bener nggak? Bukan. Kalau di makanan kaleng itu. Kan ada ikan sarden. Sarden iya. Nah ini disebutannya kaleng tuna. Jadi dia tuna kee. Tuna kee. Lebih mendingan gue yang ngomong tadi nggak. Mata tuna daripada kaleng tuna. Bener nggak? Mending gue bilang mata tuna dong daripada kaleng tuna. Nggak nggak nggak. Tapi lu emang ambil nickname-nya. Gue pas denger dia bilang kaleng, gue udah agak ah kaleng tuna. Ambil nickname-nya dari kaleng tuna sih. Karena kepala kayak kaleng gitu ya. Kaleng. Oke. Nah bro ini tuh range-nya berapa kira-kira harganya? Ini dari 5 juta sampai dengan 90 juta. Ada 90 juta. Oke 90 juta. Oke 90 juta. Berarti semua koleksi lu kayaknya harusnya yang limited. Semua limited ya? Ya. Oh iya dong. Ada yang limited ada yang nggak lah. Tapi banyak kan yang limited. Iya. Kalau gue bilang apa ya. Di antara tadi yang monster, samurai, tuna. Paling akhirnya itu tuna ya? Lu kalau pakai tuna dari jauh tuh. Iya. Iya. Semua orang apa. Di horologi kalau sebut Seiko pasti kalau nggak sebut tuna. Ya semua. Semua ya. Lanjut lagi bro. Ke koleksi. Boleh. Boleh. Tadi yang kita tanya nih. Koleksi apa yang susah dia dapetin banget deh. Nggak akan dia mau jual gitu. Apa bro. Ya ini. Ini flight master. Iya flight master. One of kindnya. Jadi ini. Boleh bilang salah satu jam pilot ya. Artiannya di sana di luar sana tuh. Mereka pakai untuk pilot-pilot lah ya. Pilot-pilot yang sudah profesional. Nah jadi disini lengkap nih. Ada petunjuknya segala macamnya. Mulai dari. Apa namanya. Pronograph. Pronographnya. Tanggal hari segala macam deh. Komplit. Dan. Mesinnya ini. Merupakan. Salah satu mesin pencetus. Cikal bakalnya. Mesin kredor. Kredor itu. Kredor. Teng. Teng. Maksudnya enteng tapi pas ya. Bukan keentengan gitu loh. Ini bahannya apa? Titanium. Ya ya kan. Titanium. Udah gitu dia. Apa namanya. Gak. Gak ini. Tahan gores ya. Bro kalau misalnya gue lihat nih. Kalau misalnya gue kan. Lihat ini modelnya. Kan. Kalau misalnya menurut gue nih. Dia gak seperti. Yang seko-seko banget gitu loh. Kalau enggak. Dia gak kayak tuna. Gak kayak monster. Gak kayak yang samurai. Dia yang paling beda sendiri. Bahkan gue dari sekilas tuh. Mirip rattling sebenarnya. Bener ya. Kenapa lu bisa bilang. Ini barangnya langka banget bro. Maksudnya. Kenapa gitu loh. Kenapa lu harus. Kenapa orang pada nyari ini deh. Padahal kan. Kan gak dibentukkan. Soalnya kan mirip-mirip aja kan. Karena di eranya itu. Jem-jem yang seperti ini kan. Orang-orang tertentu yang pakai ya. Pasarnya gak gitu banyak. Makanya seko. Bikin gak banyak sih. Gitu loh. Jadi. Limit atau lebih? Oh dia gak limitit. Tapi. Boleh bilang jarang dilihat. Jarang banget. Kalau kita ke butiknya pun juga barang. Gak ada. Gak ada. Kalau di butiknya pasti gak ada. Mungkin orang-orang. Jaman itu fokusnya ke diver. Terus. Terus. Lupa ada pelotus. Ada pelotus yang keren. Ada daily liner lain yang istilahnya keren. Oke. Itu untuk rentnya berapa bro? Harganya apa? Ini harganya. Kira-kira aja. Kalau sekarang di lelangan 55 juta ya. 55 juta ya. Next, next. Ini gue paling. Gue mau nanya kelas apa bro. Ini apa? Ini sebutannya. Discus Burger. Discus Burger. Discus Burger. Kayak ikan dong. Discus. Discus Burger. Discus Jockey sih. Discus Jockey sih sebenarnya. Discus Jockey sih sebenarnya. Bukan discus yang ikan. Bukan. Ini beneran boongan sih. Discus Jockey. Iya beneran. Karena jalannya kayak discus. Terus kenapa disebut Burger? Burger? Nah susunannya kayak burger. Oh. Tengahnya male-nya dagingnya. Oh gitu lah. Ini double kiss burger bro. Harga berapa nih kayak gini? Ini sekarang di lelangan sekitar 30 something lah. Dan ini cuma lo yang punya di Indo? Cuma. Apa ada lagi yang punya? Kalau jenis ini kayaknya cuma ada 2-3 orang ya. 2-3 orang. Salah satu yang lo. Iya salah satu. Iya lah. Ini menarik ya nih bro. Kenapa? Lo punya barang yang cuma 2-3 orang atau 5 orang punya. Iya. Itu dia. Itu baru lo kolektor. Cuma hal yang menyenangkan. Iya. Iya ada satu hal yang istilahnya. Istimewa lah. Iya istimewa lah. Buat kita seneng lah kan gitu. Nah lo gimana cara dapetin barangnya nih bro? Lu huntingnya dimana nih? Iya itu. Dari di Indonesia lah atau di luar? Di luar. Di luar udah pasti ada. Ini dari Jepang. Lelangan Jepang. Enggak, di luar udah pasti ada. Enggak, ini setahun juga nggak nongol sekali di luar. Jadi jarang. Jadi jarang. Jarang banget. Untuk burger yang all still ya. Kalau yang kaca itu lebih banyak. Tapi nggak banyak-banyak juga gitu loh. Cuman paling banyaknya 300. Kalau ini 100 nih. Cuman emang bener sih. Karena kalau kita liat yang lain tuh gue sering liat gitu. Kalau yang ini emang gue nggak pernah liat. Sama gue juga nggak pernah liat. Sama gue juga nggak pernah liat. Ini jump hour nya Seiko sih. Jumping hour ya. Jumping hour nya. Oke ya Geral Genta gitu. Iya bener. Next apa lagi nih? Nah ini. SKX. One of hard to find SKX. SKX. One of hard to find nya SKX. Ini dia. Oke kenapa ya bro. Karena yellow. Karena yellow. Dia warna lemon ini. Umumnya yang beredar Malaysia. Matting Malaysia. Ini gue punya matting Singapore. Oh ya? Iya. Ini matting Singapore. Di sini ada tulisannya. Matting Singapore di bawahnya. Oh justru yang susah adalah matting Singapore. Singapur. Kenapa? Waktu itu. Di Asia ini kan ada beberapa perwakilan. Selain Jepang ya. Artinya untuk low entry level nya. Mereka. Jepang tuh. Karena di sana kan. Cost nya udah terlalu tinggi. Jadi mereka. Mereka nyebar gitu loh. Ada yang di Malaysia. Ada yang di Filipina. Ada yang di Thailand. Ya Thailand juga ada sih. Terus. Terakhir di Singapur. Nah Singapur. Karena memang di sana kan. Cost life nya udah tinggi kan. Untuk artinya. Fabrik Seiko di Singapur gak gitu banyak. Eh sorry. Gak gitu bertahan lama. Kalau gak salah cuma setahun atau dua tahun. Oke. Yang bertahan sekarang tinggal di Malaysia. Thailand sama Filipina. Jadi inilah yang made in Singapur ini. Bener-bener susah. Berarti ini yang dicari adalah yang harusnya made in Singapur. Ya betul. Kalau made in Singapur. Itu pasti susah. Kalau Malaysia. Lemon nya udah susah. Tapi masih lebih susah yang Singapur. Kayak gitu. Baru tau gue kan. Saya juga ada made in Singapur. Baru tau gue. Harga dong. Harga pasaran gue ya. Harga ini kalau di lelangan mungkin. 10-15 juta ya. 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 Kalau untuk orang yang ngerti banget. Ini susah barangnya. Nah SKX lagi. SKX lagi. SKX. SKX apa lagi. Ini kan tadi. Ini yang tadi gue sebut. Ini yang tadi. Ini yang tadi. Ini kan. Yang Pepsi. Bro. Satu lagi gue lupa bro. Ini maaf ya. Terus gue. Psycho turtle mana. Oh iya iya. Kura-kura. Kura-kura. Kura-kura kalau kura-kura gak tau nih. Itu. Yang di ancol itu ya. Itu apa itu. Kora-kora. Kora-kora. Kora-kora di Dufan pak. Dufan ya. Kalau ancol sih manis. Iya iya. Bener. Ancol sih manis. Gimana gimana. Ini sebutannya Green Turtle. Ini sih gak susah. Cuman. Ini. Turtle ini. Adanya di tahun. Mulai dari tahun 60-an ya. 69. Itu. Kita sebutnya 6105. Dan sekarang udah. Reissue di. SLA 033. Keren banget tuh SLA. Iya. SLA 033. Ya. Terus. Ini salah satu. Ini lah. Ini versi. Versi genericnya lah. Ini versi genericnya ya. Artinya. Yang belum terlalu high end lah. Ini entry level. Tapi. Cukup. Lumayan digandrungi. Karena warnanya hijau. Dan Turtle itu kan banyak banget. Banyak. Banyak. Ada yang grape. Seagrape. Seagrape. Terus ada jimbe. Jimbe ya. Abu-abu ya. Jimbe abu-abu. Terus ada yang orange turtle. Juga ada. Terus. Yang klasik sih. 6306. 6105. Nama hitam. Oh ya. Itu berarti ini dong. SRPC 089. Turtle Ninja namanya. Ninja. Apa? Turtle Ninja. Bukan Ninja Turtle. Turtle Ninja. Itu kurang-kurangnya. Gue pikir emang namanya gitu ya. Turtle Ninja. Dia dikasih nama Ninja karena hitam. All Black. Keren. Gue juga ada sih. Nanti kalau dia pakai pantom. Dia bilang ikut-ikutan. Iya. Iya. Kalau kita bahas masalah ikut-ikutan. Maaf nih. Gue bukannya bilang gue mendiscreditkan Seiko. Si. Kenapa rantingnya semua kayak Rolex ya? Ini. Ini. Ya. Ini udah mau mulai nih. Bukan. Maaf ya. Gue bukan fans Rolex. Cuman gue hanya. Pokok di ikiran gue aja. Tapi lo memberikan pertanyaan tuh yang menyudutkan loh. Gak. 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 Kenapa tuh rantainya kayak Rolex. Sebenernya. Jubil. Gue gak ngomong jubil. Gue bilang kayak Rolex. Jubil ini. Kalau yang gue lagi pakai ini sebenernya ini. Custom. Artinya. Oh. Custom. Berarti bukan bawaannya kan? Yang dia juga ada yang jubil juga. Cuman tapi banyak model-model jenis kayak Miltad juga sih. Miltad gitu. Gak. Soalnya tadi bahas. Bahasannya Tepon adalah ikut-ikutan. Hei. 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 Jujut digital. Gue ngap bilang ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Hei. Hei. Gue gak bilang ikut-ikutan. Gue bilang kenapa kok kayak Rolex. Ada yang mirip-mirip Rolex. Ya udah. Terus lu kenapa jadi pucet gitu? Terus kenapa lu jadi pucet gitu? Terus kenapa lu jadi pucet gitu bro? Gue datang di kandang dia. Soalnya. Hahahaha. Kalim dulu kita kalim dulu. Iya yuk. Hahahaha. Oke next. Apa lagi nih? Ya udah jadi intinya. Itu di kotak itu apa sih? Itu penasaran gue. Itu ada Bruce Lee. Hati-hati bro. Bruce Lee bro. Emang emang? Bruce Lee bro. Eh ngomong gue suka Bruce Lee bro. Waduh. Waduh. Dulu gue amani dulu kuliah bareng. Waduh. Oh. Oh iye. Ini namanya Seiko Bruce Lee. Eh sumpah gue nyari. Lu mau jual gue. Tapi sayang gue gak jual bro. Hahahaha. Yang ini berapa dia? Ini range harganya sekarang udah 11-12. Enggak. Ini emang Seiko yang sering dipakai. Maksudnya yang udah dipakai jaman-jaman dulu itu kan? Iya. Cuman punya dia rantai. Ya gue ada rantainya. Waduh. Gue ada rantainya. Waduh. Gue ada rantainya. Ya malum gue. Gue kasih lah. Gue ada Omega Swats. Hahaha. Loh. Bener gak pake rantai gak? Omega Swats. Nanti gimana? Ya nanti. Di off-cam aja kalo nego-nego. Nanti gue pesenin. Bener lu ya? Ya bener lah. Gini ya. Gue emang fansnya Bruce Lee. Jadi emang gue sempet ngeliat dia tuh ada pake jam tuh Seiko nya dia gitu. Seiko ini. Kok tadi gue kegak keliatan ya? Ini JDM? Ya makanya JDM. JDM. JDM bro. Ada yang JDM. Ada yang Thailand. Seiko Bruce Lee kan. Nah itu dia nih. Gue baru liat juga sih. Langsung terpamata gue Seiko Bruce Lee. Lo kebanyakan belajar hutang sih. Bukan hutang. Jadi kan kemarin kan kita sempet bikin siapa aja mau tanya di sosmed. Ya kan? Nah kita mau keluar nih pertanyaan-pertanyaan. Boleh. Nah lo mulai menjawab ya. Jadi ada pertanyaan dari Hartono 121093. Seiko Limited Edition bisa naik gak harganya? Tergantung ya yang disebut naik tuh. Kalian seberapa kuat kalian mampu megang tuh barang berapa lama. Oke. Artinya dengan seiringnya waktu. Apapun barang yang beredar di pasaran. Kalau sudah lebih dari 5 tahun harganya pasti naik. Omega Moon Swords bisa naik gak? Tidak lah gitu. Tadi gue bahas diteriakin. Tadi gue bahas lah. Kalau Seven Friday bisa naik gak? Seven Friday? Iya itu. Untuk peluang naiknya 70% lah ya. Untuk Seiko? Untuk Seiko. Terus 5 tahun ya harusnya ya? Terus 5 tahun. Sebagai contoh ya SKX aja. Kalau mau main aman SKX tuh udah pasti naik. Karena dari gue main waktu pas. Awal-awal cuma 2,5 loh. 2,5 juta. Sekarang udah sampai 6 juta. Gila ya? Nah lumayan. Jadi 7 tahun. Oke next bro. Ini ada Yebody26. Kaca Hartlex dari Seiko katanya sama dengan Safir. Apa benar? Hartlex? Enggak lah. Enggak. Beda ya. Emang gak bener tuh Naya gimana ini? Kalau Safir ya. Gue bantu jawab. Gue bantu jawab. Oh silahkan silahkan silahkan. Beda nya Safir sama Hartlex. Ya. Beda nama. Gak 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 gak. Serius, serius, serius. Bro. Lu tau gak kenapa si Seiko tuh. Gue pernah baca ya. Kenapa Seiko tuh pake Hartlex. Kenapa? Untuk di Deathwatch nya. Kalau Safir itu anti baret. Hartlex itu juga anti baret. Tapi gak sehebat Safir. Oke. Tapi Hartlex lebih keras. Kalau kena karang di bawah laut. Dia gak bakal langsung pecah. Ya betul. Sedangkan kalau Safir itu bisa lebih gampang pecah. Langsung prek. That's why kenapa semua Deathwatch nya Seiko gak pernah pake Safir. Pake Hartlex. Tuh. Jadi. Jawab langsung orang yang bagus. Jadi dia. Kalau Hartlex daya rekatnya lebih bagus. Bagus. Kalau yang Safir keras. Anti baret toang. Betul. Cuma ringkih. Iya. Bener. Kayak kaca mah ditemper. Ditemper. Jadi kalau kena titik aja. Kena batu aja. Tek langsung crack kan. Oke next nih. Movement Seiko yang paling bagus itu apa? Movement itu dipakai di jam Seiko tipe apa? Nah. Waduh. Kalau. Sebenernya secara. Garis besar. Itu Seiko semua mesinnya. Bagus. Bisa diandalkan. Oke. Gue ini sangat jarang menemukan. Seiko rusak. Seiko rusak. Dan kalau pun rusak. Itu gampang sekali. Betulinnya. Gitu loh. Istilahnya. Mentir-mentir pinggir jalan. Langsung ngeliat. Oh. Cuma ini doang. Itu jarang ya. Bener-bener. Betul. Kayak istilahnya punya mobil. Mobil tolo tala. Gitu. Istilahnya. Cuma buat. Kalau olinya nih. Macet. Gitu. Untuk. Menandalan lu apa? Kalau gue suka. 6S. Eh sorry. 6R. Sama sama gue. 6R15. Iya. Yang dipakai sumo. Iya betul. Yang dipakai di tangan lu sekarang. Betul. Tapi sekarang ini udah pembaruan. Udah 6R35. Jadi. Dia punya powernya 72 jam apa? 72 jam apa? Lebih lama ya. Lebih lama. Next ya. Seiko dengan harga tertinggi. Ada ga? Yang paling tinggi. Berapa harganya? Kalau Seiko ya. Kalau Seiko itu. Seiko ini. Apa namanya? Crono. Crono. Jadi dia. Push button nya ada 4. Oke. Itu katanya. Di lelelangan bisa nyampe. Temus di 3 miliar. 3 miliar. Itu Seiko ya. Seiko bukan Credor. Bukan Credor ya. Seiko ya. Seiko itu hard to find. Apa namanya Seiko apa? Seiko Crono. Crono. Cuma 4 push button. Ada 4 push button. Boleh di searching di Google deh. Kenapa Seiko masih bisa dibilang kalah sayang dengan brand-brand dari Swiss? Nah tuh lu pertanyaannya. Gampang sih. Sebenarnya gini. Kalau menurut gue. Jepang tuh Seiko maksudnya. Jadi mereka fokusnya produksi-produksi. Dan istilahnya menciptakan barang yang kuat. Tapi lupa istilahnya. Memblow up. Iklan-iklannya tuh kan kalau di luar. Marketing nya kuat. Nah marketing nya lah. Kalau misalnya. Merek-merk brand Swiss yang lainnya kan. Contoh kecil lah. Tag hire. Kok sekarang istilahnya tiba-tiba dia bisa cukup ada di line ini kan. Horologi kan istilahnya. Cukup bisa keluar namanya kan. Namanya ada lah. Maksudnya kita terus denger nama tag hire gitu kan. Itu karena mereka ikut-ikut kompetisi. Gitu loh. Kayak misalnya. Kompetisi tenis. Turnamen-turnamen golf. Kayak gitu. Kalau Seiko cukup jarang sih. Gitu loh. Jadi emang kalau tag hire emang dia berani untuk spend buat. Marketing nya banyak tuh. Berani spend buat. Marketing nya artis-artis lah. Kalau Swiss memang jago nya memang di itu ya. Pemasarannya ya. Pemasarannya memang. Tapi penjualan terbesar Seiko loh. Oh ya karena range harga ya. Tadi. Iya range harga. Karena di Western juga. Orang Western Europe semua. Mas Hefahitannya apa? Seiko. SKX. SKX itu mereka. Buat daily biternya itu SKX. Kedua digital watch nya udah pasti Casio. Oke. Seiko buat ngelem 1000 meter. Emang ada yang pernah ngetes. Gunanya buat apa? Ada. 1000 meter apa sih PR? Water resistance. Oh iya 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 iya. Water resistance. Oke. Menarik itu. Jadi gue lihat sendiri di Youtubenya bahwa. Ketahanan dari resistance nya si Seiko. Tertulis di 1000 meter. Tapi udah dicoba kalau gak salah sekitar 30.000 meter. Pertanyaannya buat apa? Tadi kan 1000 dia. 1000 jadi 3000. Oh tiga ribu. 30 ribu. Iya iya. Sorry tebalik. 1000 sampai 3000. 3000 meter. Oh iya iya. Tapi kalau pembuktian udah. Sampai kerutanya buat apa. Memang di era Jamrock itu. Jam-jam Swiss kan juga banyak ngelakuin. Kayak. Yang Hublot 4000 meter. Ada kan. Bausnya lo grafik terus. Itu. Pembuktian buat company nya itu mampu. Mampu. Iya iya iya. Bisa buat jam tangan yang sebenernya kegunaannya juga dia gak pakai. Iya iya iya. Tapi siapa juga. Yang membedakan Seiko biasa dan Green Seiko itu Oppo. Mesin. Mesin. Mesin finishing nya gitu ya kan. Apa namanya handcraft ya. Semi handcraft. Semi handcraft. Kalau kredor full handcraft. Kalau Seiko ada dong yang pakai mesin Grand Seiko. Ada kan. Ada kan. Yang 8L ya. 8L ya itu. Tapi kalau Grand Seiko gak mungkin pakai mesin Seiko. Gak mungkin. Gak mungkin jelas. Kalau Grand Seiko udah pasti mesin yang prime. Ini ada pertanyaan dari. Si Monzo. Waduh. Oh. Si Mon lagi. Oh. Kalau Seiko. Kalau yang Local Eddie. Mahal ya. Kakak. Local Eddie. Kalau yang Local Eddie. Kalau yang Local Eddie. Beda nya apa sih. Beda nya apa sih. Mahal gak. Local Eddie mana ada sih. Ya kan dia nanya nih. Si Monzo. Ini pun ini juga ada yang nanya nih. Seiko buatan Jepang ya kok. Hahaha. Gue bingung sama orang suka nyari. Local Eddie. Local Eddie. Iya gue bingung. Local Eddie buat apa. Juga bingung. Apa perlu kita telepon Local Eddie nya. Tanya. Warent nya diterima apa enggak. Iya kan. Maksudnya kan. Udah jelas-jelas tuh. Di kartunya itu adalah. Internasional Warranty. Mau Local Eddie ke. Local Eddie ke. Local Eddie ke. Odo. Sama aja. Nah bro. Ini bro. Pernyanyian dari gue nih. Dari gue pribadi ya. Maksudnya. Kalau dari Rolex kan banyak harganya. Dari goreng-goreng. Ya. Seko ada gaya harganya goreng-goreng. Oh ada yang limited-limited. Banyak ya. Banyak. Cuman digorengnya terlalu tinggi. Oh jelas. 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 Kadang-kadang. Sama lah. Sama lah permainan di dunia horologi begitu. Jadi kadang-kadang. Misalnya harga retail nya. 10 juta. Nanti udah begitu keluar di pasaran. Udah 15 juta. Gitu. Udah harga distributor. Ya karena barang nggak ada sih. Rusan. Supply demand lagi. Sudah ditungguin sih sebenernya kan. Sudah ditungguin juga. Mereka udah ada geng-geng. Sekarang pertanyaan dari gue. Boleh. Gimana pak? Lo sebagai pencipta jam Jepang. Jam Seiko. Jam Swiss apa yang bakal lo suka? Swiss. Kalau jam Swiss. Salah satu yang gue suka. Tapi bukan Omega Moonwatch ya. Ya Moonwatch lah. Ya Moonwatch lah. Oh Swatch. Oh Moonwatch. Omega Speedmaster Moonwatch has a line. Betul. Dada. Oke. Bro terakhir bro. Oke. Ada yang dijual nggak semua? Ya kalau gue sih. Bukannya. Collect doll ya. Collect doll. Oh. Bukan collect doll dia. Collect doll. Seru banget nih obrolan gue sama bro Eka nih ya. Jadi banyak informasi-informasi baru tentang Seiko. Apa itu grand Seiko. Segala macem. Dan. Banyak banget juga model-model Seiko disini. Yang kita juga belum pernah lihat ya. Ada di. Hanya ada di Hobby Jam TV. Thank you bro. Senang hati bro. Oke bro. Oke. Gue kenal Willis ini udah 10 tahun ada. Tua kan. Tua. Happen dulu masih unyu-unyu. Unyu-unyu. Masih kecil dia. Main layangan. Jalanan. Ya kan. Makanya sekarang kayak ini. Masih main bekel. Kata dia tadi. Ya. Pokoknya kita berharap. Temen-temen kita yang nonton di Hojum TV. Puas dengan adanya. Review-review Seiko ini. Walaupun gak bisa semuanya ya. Iya. Kalau semuanya ini bisa. Bisa. Berapa episode nih. Ya. Karena ini adalah konten yang paling ditunggu-tunggu sama. Pencinta horologi. Terutama. Yang Seiko ini. Pada kita Seiko-Seiko mulu. Kita akhirnya ada Seiko. Intinya di dunia horologi. Kita walaupun bersebrangan. Kita tetep kalau itu duduk satu meja. Tapi kita gak ada penyimpangan. Oh iya. Tapi kita gak ada penyimpangan. Enggak ada. Kita normal. Walaupun Bro Eka demennya Seiko. Gue demennya brand Swiss. Dia demennya brand Cina. Kita makannya apa? Celele bareng. Betul. Gue brand Cina sih. Dia tau. Bukan cina. Oh iya. Oke ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kobi Jam TV. Apa lagi ya? Udah kali ya? Udah. Bye bye. Dengan senang hati ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!